Selamat datang di channel youtube Citra Bangsa School Blinxel Mulampung. Dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video! Assalamualaikum, hi kiddos, how are you today? I hope you always fine, great, and fantastic. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Mr. Rudy bisa mencumpai teman-teman semuanya di acara Dongeng Kita. Hari ini, Mr. Rudy sudah punya satu buah buku menarik yang akan kita baca bersama. Judul bukunya adalah Balas Budi Kupu-Kupu Biru. Buku ini ditulis oleh Kak Sabir dengan ilustratornya adalah Kak Arya Di Arnas. Dan buku ini terbit pada tahun 2019 oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sekarang, Mr. Rudy akan mengajak teman-teman untuk melihat terlebih dahulu cover ataupun sampul dari buku ini. Di sana ada seekor kupu-kupu yang cantik berwarna biru dengan sayap yang punya motif begitu indah dan juga menarik. Kalau kita lihat teman-teman, wajah dari kupu-kupu ini dia tampak tersenyum ya, tanda ia sedang bahagia. Oh iya teman-teman, kalian tahu tidak asal mula kupu-kupu ini? Ya, kupu-kupu ini awal mulanya adalah seekor ulat. Kemudian ia berubah menjadi kepompong. Dari kepompong barulah dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Nah, sekarang kita akan baca isi buku dari Balas Budi Kupu-Kupu Biru. Sudah siap? Oke, kita baca bersama. Rani berlibur ke Bantimurung. Bantimurung dikenal sebagai kerajaan kupu-kupu. Teman-teman tahu tidak Bantimurung itu ada di mana? Ya, Bantimurung ini adalah nama sebuah kecamatan di Sulawesi Selatan. Di Bantimurung memang dijuluki dengan The Kingdom of Butterfly ataupun Kerajaan Kupu-Kupu. Dan di sana selain ada spesies ataupun jenis kupu-kupu langka, di sana juga ada beragam hewan langka serta memiliki potensi wisata yang beragam. Di sini teman-teman kita bisa melihat Rani sedang berada di sebuah tempat yang tinggi, tanggungan yang tinggi, kemudian dia pun nampak kaget ataupun sangat kagum dengan suasana dari Bantimurung. Karena Rani bisa melihat ada pegunungan, kemudian Rani juga melihat ada banyak pepohonan yang tinggi dan juga rendang. Dan ini dia yang ada di bawah yang begitu indah, yaitu bunga-bunga. Ada warna merah jambu, warna kuning, nah kemudian teman-teman saat pagi Rani melihat kupu-kupu biru di taman. Dia ingin menangkap kupu-kupu itu, tapi jika kita melihat si kupu-kupu biru ini, sepertinya dia dalam keadaan yang tidak baik ya teman-teman. Lihat raut wajahnya, tampak tidak ceria, apakah dia tertidur atau kupu-kupu ini sedang sakit ya? Kira-kira seperti apa ya kisah selanjutnya? Kupu-kupu biru itu berusaha terbang, dia menghindar dari Rani. Namun sayapnya tergores, dia tak bisa terbang lama. Ya teman-teman, kita bisa melihat ternyata salah satu sayap dari kupu-kupu biru tergores dan juga rusak. Lihat bagaimana dia berusaha sangat keras untuk terbang dan juga berlari dan menghindari dari kejaran Rani. Kenapa ya Rani ingin sekali menangkap kupu-kupu ini? Padahal kalau kita sayang akan binatang, kita akan membiarkan binatang tersebut hidup bebas di alam bersama dengan teman-temannya. Oh, kupu-kupu biru itu terjatuh. Hups, Rani menadahnya dengan tangan. Dia hampir saja terhempas di tanah. Untung ada Rani ya teman-teman. Kalau tidak ada Rani, pasti kupu-kupu biru sudah jatuh ke tanah. Rani sepertinya anak yang baik. Oke, kita akan lanjutkan cerita ini. Rani membawa kupu-kupu itu ke kamarnya. Dia menjaganya hingga sayapnya sembuh. Wah, betul sekali teman-teman. Rani memang anak yang baik. Ternyata Rani menjaga kupu-kupu itu dengan baik sampai dengan sayapnya bisa kembali tumbuh sempurna. Lihat, si kupu-kupu biru sudah bisa tersenyum sekarang karena sayapnya sudah kembali pulih. Dan Rani pun menjaganya dengan baik dengan memberinya tempat yang bagus seperti bentuk kasur yang kecil. Tapi sayangnya kupu-kupu biru belum bisa untuk keluar terbang ke alam bebas. Karena ternyata di luar sana ada titik-titik air bertanda sedang hujan. Kamu disini saja di luar hujan. Nah, betul kan teman-teman di luar sedang hujan. Kalau di luar hujan, maka tidak baik bagi kupu-kupu biru untuk keluar rumah. Ketika kupu-kupu itu sudah sembuh, Rani ingin memilikinya. Namun Rani merasa kasihan. Kamu cantik sekali. Kamu pasti dicari ibumu. Kata Rani kepada si kupu-kupu biru. Hmm, ternyata Rani ingin sekali mengembalikan kupu-kupu biru kepada ibunya. Rani melepas kupu-kupu biru di taman. Kupu-kupu biru merasa sangat senang. Wah, akhirnya si kupu-kupu biru sudah bisa terbang bebas di alamnya. Bersama dengan teman-teman lainnya. Rani juga merasa bahagia. Coba kita lihat sama-sama wajah Rani. Dia tertawa lebar di sana. Dia sungguh kelihatan sangat gembira. Oh iya, disini selain ada kupu-kupu biru, juga ada banyak sekali kupu-kupu yang datang menemani Rani. Ada kupu-kupu berwarna kuning. Ada kupu-kupu berwarna merah jambu dan juga orangnya. Kalian suka yang mana dari beberapa jenis kupu-kupu tadi? Kupu-kupu biru berterima kasih. Dia terbang mengelilingi Rani. Kupu-kupu yang lain berdatangan. Mereka juga terbang mengelilingi Rani. Wah, senang sekali ya Rani. Bisa dikelilingi oleh para kupu-kupu. Nah, kemudian yang satu ini teman-teman. Seperti yang Mr. Rudi pernah katakan tadi bahwa di Bantimurung, selain ada keranjian kupu-kupu, Bantimurung juga memiliki potensi wisata. Salah satunya adalah air terjun. Kalian pernah kan pergi ke wisata air terjun bersama dengan ayah ataupun muda? Di sana kalian bisa bermain air atau juga bisa berenang ataupun sekedar melihat pemandangan yang indah. Keesokan harinya, Rani bersama ayah dan ibunya mengunjungi air terjun Bantimurung. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Banjir datang dari arah air terjun. Mereka pun panik. Ya, terlihat sekali teman-teman dari wajah ayah dan juga ibu serta Rani yang kaget melihat banjir yang datang secara tiba-tiba. Waduh, bagaimana ya? Apa nih yang akan terjadi? Apakah mereka bisa menyelamatkan diri teman-teman? Yuk, kita baca kisah selanjutnya. Wah, ini dia banjir yang datang pada saat mereka sedang menyaksikan air terjun. Air ini bisa menghanyungkan apa saja yang dilaluinya. Bahaya kan teman-teman? Orang-orang berlarian. Rani terpisah dari ayah dan ibunya. Lalu Rani terpleset. Sementara banjir semakin dekat. Tolong! Teriaknya. Kita bisa lihat teman-teman, ayah dan ibu ternyata lari untuk menyelamatkan diri. Dan sayang sekali Rani terpisah, bahkan dia terjatuh. Dia belum sempat untuk menyelamatkan diri. Kasiannya Rani. Apakah Rani bisa bangkit dan bisa lari setelah menyelamatkan diri teman-teman? Hmm, kisahnya seperti apa lagi ya? Kupu-kupu biru datang menolong Rani. Ribuan kupu-kupu lain juga berdatangan. Mereka mengepakkan sayap di sekeliling Rani. Wah, hebat sekali para kupu-kupu datang untuk menolong Rani. Ternyata Rani sekarang sudah bangkit dan sudah berlari untuk menghindari dari banjir. Ayo Rani, terus lari agar tidak hanyut oleh banjir. Kepakan sayap ribuan kupu-kupu itu menghasilkan angin. Angin itu mengandang banjir. Rani pun berlari menyelamatkan diri. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Meskipun kupu-kupu mahluk yang kecil, tapi ketika si kupu-kupu ini berkumpul menjadi ribuan, ternyata bisa untuk menghadang banjir. Ini adalah salah satu bentuk bantuan kupu-kupu kepada Rani. Karena Rani telah membantu si kupu-kupu biru. Sejak saat itu, Rani semakin sayang pada kupu-kupu. Iya, semakin sayang pula pada hewan apapun. Iya, sebagai anak yang baik, kita harus sayang kepada semuanya. Sayang kepada teman, kepada orang tua, dan juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Lihat Rani, setelah dia menolong kupu-kupu biru, ternyata Rani juga ditolong. Rani juga mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah ia berbuat. Karena berbuat baik itu menyenangkan dan juga membahagiakan. Lihat wajahnya yang sekarang tersenyum dan juga selamat dari banjir. Oke teman-teman, sekian saja buku yang misteru dibacakan untuk hari ini. Kita akan sambung lagi di episode selanjutnya dengan dongeng ataupun cerita menarik lainnya. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Bangsa School, nurturing, future leader. See ya! Altyazı M.K.